Pemerintahan akhirnya resmi menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi pada Sabtu 3 September 2022. Di tengah kenaikan harga BBM di SPBU Pertamina, Jakar Maya justru dihebohkan dengan adanya BBM yang dijual dengan harga yang relatif murah. BBM dengan harga murah itu terupanya dijual oleh SPBU milik perusahaan swasta, SPBU Vivo. Melansir dari Kompas.com, jaringan SPBU Vivo berada di bawah bendera PT Vivo Energi Indonesia yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017. Perusahaan yang namanya serupa dengan merek ponsel asal Cina ini masih terhubung dengan Vitol Group, raksasa minyak di Swiss. SPBU Vivo menyalurkan BBM non-subsidi dan hanya menjual BBM jenis umum. Ada tiga jenis BBM yang dijual di SPBU Vivo, antara lain Revo 89, Revo 92, dan Revo 95. Revo 89 menjadi BBM yang dijual dengan harga paling murah oleh SPBU Vivo, yakni hanya Rp 8.900 per liternya. Revo 89 adalah jenis bensin yang memiliki riset octanumber atau RON 89, atau sedikit di bawah pertalai yang memiliki RON 90. Semakin tinggi RON, maka semakin baik kualitasnya dalam pembakaran di ruang mesin. Dengan harga pertalai di SPBU Pertamina sebesar Rp 10.000 per liternya, maka selisih harga pertalai dengan Revo 89 adalah sebesar Rp 1.100 per liter. Meski dinilai tak lazim, lantaran bensin dengan octan di bawah Rp 90 sudah sulit ditemukan, Revo 89 tetap masuk spesifikasi BBM yang boleh beredar di Indonesia. Di tengah naiknya harga BBM di Pertamina, tak heran SPBU Vivo kini banyak dicari masyarakat. Di media sosial sendiri, warga net ramai-ramai menyarankan agar beralih untuk mengisi bahan bakar di SPBU Vivo. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Padang Ovisial. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!